Hari ini, saya Abraham Silaban bertemu saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki. Dan saya berupaya untuk baik-baik dengan ikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak. Tapi disebutkan, Bapak lagi gak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Gak pernah sama sekali? Tidak pernah. Sekalipun gak pernah? Tidak. Saya iya Pak. Konfirmasi juga nih orang-orang. Kalau ini pernah lihat gak wajah ini? Mas Kavit. Kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam gak tahu selain itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Bagaimana tidak, hari itu dirinya dapat menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan kasus pembunuhan VINA di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Sembari melempar senyum kepada awak media, Peggy pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu dan mendukung dirinya selama ini Bebasnya Peggy Setiawan mendapat sambutan hangat dari sejumlah pihak, kini Peggy berbuat seorang idola baru sehingga menjadi incaran sejumlah media Di program The Prime Show yang disiarkan INews, Peggy Setiawan menjadi presenter dadakan untuk membuka acara tersebut Halo Mas Abraham, luar biasa Peggy, selamat datang di studio kami di Perancong Selain itu, Peggy pun mendapatkan ucapan selamat dari Komjen Polpurnawirawan Susno Duwaji atas kebebasannya Setibanya di rumah, kejutan tahan tim menghampiri Peggy Setiawan dari warga Cirebon dan dari luar Cirebon Mereka berduyun-duyun mengucapkan selamat kepada Peggy Selain itu, Peggy pun mendapatkan hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha di Tasik Malaya, Jawa Barat Kini Peggy Setiawan telah bebas, lantas di mana sosok RT Pasren dan MKV anaknya yang menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Pina Usaha mencari Pasren saya lakukan beberapa kali Dan malam ini saya mendapatkan informasi dari tim di lapangan yang mengetahui keberadaan RT Pasren dan MKV Halo, lokasinya di mana? Oke, ya kita langsung ke sana ya Sobat, saya Abraham Silaban Ini adalah kali keempat Saya dan tim saya akan menuju ke Cirebon Kami mencoba untuk menelusuri jejak-jejak kasus Pina Dan kami mendapatkan petunjuk Peradaan ketua RT2 RW10 tahun 2016 silam Sosok yang paling ditunggu kesaksianya Yakni Abu Pasren Sobat, upaya saya Abraham Silaban Bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Pina dan Eki 2016 silam Kelihatannya berbuah positif Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguh terjadi Versinya 2016 silam Sobat, saya Abraham Silaban Upaya saya bersama tim untuk mencari kebenaran Jejak-jejak informasi mengenai kasus kematian Pina dan Eki terus berlanjut Ini adalah kali keempat Saya bersama tim mendatangi Cirebon Untuk menelusuri kasus ini Dan hari ini saya Abraham Silaban Bertemu bersama dengan saksi kunci Kasus kematian Pina dan Eki 2016 silam Eksklusif Saya duduk bersama dengan Ketua RT 2 Karya Bakti Tahun 2013-2016 Pak Abdul Pasren Bersama dengan anaknya Mas Muhammad Khafi Bersama dengan kuasa hukumnya Degadir Jenderal Polisi Purnah Gerawan Siswa di Logis Assalamualaikum Sehat Pak Pasren Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Mas Khafi Alhamdulillah Pak Siswandi Alhamdulillah Kita akan mengulas keterangan demi keterangan Dan saya berharap apa yang kita bicarakan hari ini Adalah kesaksian yang sungguh-sungguh sebetulnya terjadi 2016 silam Betul ya Pak Pasren ya Kita berupaya untuk mengungkap kebenaran ya Pak ya Betul Setidaknya versi Bapak Mas Khafi Termasuk juga kuasa hukumnya Pak Siswandi Pak Siswandi Saya ke Anda terlebih dahulu Klien Anda meredup saat masifnya pemberitaan Mengenai kasus Vinda dan Iki Apa yang sungguhnya terjadi Pak Siswandi? Kenapa saya menjadi kuasa hukum daripada PRT maupun Pak Khafi Ini jalan ceritanya panjang Setelah ketemu Kasian Sukadukanya PRT ini Dengan Khafi Ini kita melukuruskan keterangan mereka sesuai dengan putusan Makam Hukum Kenyatanya Kasus ini berkembang Berovini Banyak kali TikTok Banyak lagi build Saya tidak pernah muncul Baru sekali ini saya muncul Di media untuk menjalankan Secara fakta dan tugas Oke Kenapa pada akhirnya Milih saya Sebagai Teman untuk berdiskusi Milih kami Pak Saya rasa ini media yang tepat ya Ya dengan satu media nanti bisa geber ke berapa media Ya saya harapkan Mas Abraham nanti Tetap kopi men Ya tayangkan Secara utuh Jadi masyarakat umum yang ngerti hukum itu paham Ya kan Para pendekar hukum juga pengabat hukum paham Jangan nanti masyarakat umum yang gak ngerti hukum bingung Yang ngerti hukum tambah bingung Ini yang selama ini saya perhatikan Makanya lah malam ini momen tepat Mas Abraham Bisa ketemu langsung Ya bisa Menanyai langsung Kepada Mbak RT maupun Pakat Ada teror Saya kutip itu dari Bu Elsa Sharif Ada intimidasi saya kutip itu Dari Pitra Romadoni Teror apa ini maksudnya Jadi begini Ini kan cerita awalnya Kejadiannya Tanggal 27 Agustus malam minggu 2016 2016 Itu malam minggu Tak kala mereka menyebutkan Bahwa mereka adalah tidur di rumahnya Kafi Ya kan Yang notabene di rumah itu ada Bapaknya Nah Kafi menyatakan Tidak pernah Ada orang lain Meninap di rumah saya Oke Bapaknya ngomong Kunci rumah itu ada di saya Bukan di kafi Mereka ngomong Kapi yang membuka Ventu Nah saya ini Meluruskan kan Sudah di BAP Ya Sudah di tingkat Pengadilan Negeri Ya Sudah banding di tangkat Kasasi Ya kan Pengadilan tinggi Kasasi Bahkan sudah Ngepra-peradilan Mereka itu sudah Ngepra-peradilan Sudah ditolak Ya kan Dan mereka juga Sudah minta kasasi Berarti kan ngakuin kesalahan Ya sudah Tidak diberikan oleh Bapak Presiden Ikrat terus Makanya Dengan saya rasa Manusiawi Kami tergugang Ya Moralitas kami Ya bagaimana kami Memperjuangkan nasib Hak orang Yang terjolimi Yang Diunjuk rasa Malam hari Kerumah Ya Yang dibulingi Banyak sekali Sekarang mereka Nggak nyaman Nggak aman Ya Ada bilang mereka Diusir dari Warga Pak ya Nggak ada Saya ke Pak RT itu Pak RT saya panggil Pak Abdullah itu Pak Pasre Abdul bisa Pak Pasren juga bisa Saya panggil Pak Pasren Kelihatannya lebih akrabnya Dipanggil Di lingkungannya Pak Pasren ya Pak Pasren jadi RT 02 RW 10 Tahun 2013 Sampai 2016 Betul? Sampai 2017 Oh berarti 2013 Sampai 2017 Betul Itu 4 tahun Lebih Oke Dan Waktu Kejadian itu Disebutkan Bahwa Para terpidana Tidak di tempat Pak Pasren Itu kan Yang disampaikan oleh Keluarga terpidana Termasuk pengakuan Para terpidana Yang mana yang betul Pak? Tidak ninek di rumah Saya Tidak ada yang ninek Tidak ninek di rumah saya Sedangkan saya Tidur di rumah sendiri Itu Halo rumah Sebelah rumah saya Oke Saya sudah ke Saya sudah ke Gambakti ya Pak Itu Gambakti 3 Gambakti 3 Saya sudah ke rumah Bapak Waktu Tanggal 27 Agustus 2016 Itu Sabtu ya Pak Ya Kistiwanya Sabtu Malam ya Disebutkan Nah itu juga Biasa memang Bercengkrama Disitu Betul ya Pak Yang gak tahu Kalau Bercengkrama Begitu Hanya beritanya Beritanya tuh Kumpul di rumahnya Ibu Nini Yang Jualan Begitu Memang biasa Seperti itu Mereka Yang polisi itu Yang setahu Pak RT Yang gak tahu Yang melihat Begitu Tidak tahu Saya kan Setelah Kalau jam 9 malam Tidur Para terpidana Bapak pernah nginap Tidak Di kontrakan Pak RT Tidak Gak pernah sama sekali Sekalipun gak pernah Tidak Betul Dari nama-nama Yang saya sebutkan ya Pak Yang saya coba sebutkan Nama-namanya Rifaldi Aditya Eko Ramadhani Jaya Supriyanto Eka Sandi Hadi Saputra Sudirman Nama-nama itu Bapak kenal tidak Kalau Rifaldi Saya tidak kenal Yang ano sih Eko Sama Sudirman Kenal tetangga Oke Eka ya Eka Sandi Kenal ya Pak Eko Ramadhani Kenal ya Kenal Jaya Kenal Supriyanto Kenal Hadi Saputra Kenal Sudirman Kenal Oke berarti di luar Rifaldi Aditya Ini yang disebut Ucil ini Pak ya Si Ucil yang disebut Ucil Sebelum lebih jauh Saya mau tunjukkan foto-fotonya Barangkali ya Pak Saya ingin tunjukkan foto ini Pak Ini foto para terpidana Ketika mereka Duduk di Muka persidangan Waktu itu kan memang Foto-foto ini Minim aksesnya Karena waktu itu Sidang tertutup Betul ini mereka Pak Yang Suka Duduk Dekat rumah Bapak Di warung Bunining Di RT02 Kurang jelas Kurang jelas Kurang jelas Tapi saya coba nanya Mas Kavi deh Mas Kavi ini betul Yang deket Yaitu Jaya Yang mana Jaya Jaya yang tengah Jaya yang di paling tengah Iya Ini Sudirman yang paling pojok Sudirman yang ini Bukan sebelahnya Sudirman yang ini Yang paling pojok Yang disini nomor dua Supri Supri Supriyanto Supriyanto Iya Yang disini Yang nomor empat itu Eka Eka Itu yang dekat rumahnya sama Mas Kavi Oke Yang ini Itu Hadi Hadi Oke yang katanya sampai Sempat jual rumah itu loh Mas Hadi Itu Hadi ya Hadi yang mana orang Itu yang Iya nomor itu Yang paling disini Iya Oke Kalau ini Enggak kenal Enggak kenal Yang namanya Ucil itu ya Ini enggak kenal Enggak pernah lihat ini Orangnya Oke Ini yang namanya Ucil Nama aslinya itu Rifaldi Adityawardana Oke Coba kita cari lagi Ini ucil juga Nah Sama konfirmasi juga nih Orang-orang Kalau ini pernah lihat Enggak wajah ini Mas Kavi Cuma Pernah lihat di showroom Cuma Pernah cuci motor aja Ini yang namanya Aeb ya Kalau nama enggak tahu Enggak tahu Tapi tahu bahwa dia kerja di showroom Iya Karena memang warga situ Harusnya tahu lah ya Iya Tahu Aeb juga Pak Tidak Tidak tahu Tidak tahu Oke Iya Enggak pernah kenal sama Aeb Tidak pernah Kenal Dulu ada informasi Aeb ini sempat digrebek Karena katanya bahwa Perempuan Iya Perempuan Iya Oke Bapak ingat lah itu ya Ingat 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 Tapi enggak Enggak tahu wajahnya Enggak tahu wajahnya Enggak tahu wajahnya Oke Sempat digrebek waktu itu Katanya Pak ya Emang kerjanya di showroom Pak Iya Di depan Gang bakti Iya Itu ya Pak Iya Oke Warga situ gak sih Pak Bukan Bukan Pendatang Yang gak tahu pendatang pokoknya Bukan warga R10 Begitu Oke Nah kalau ini Ini yang rame belakangan Sempat ditangkap Sempat ditahan Namanya Pegi Setiawan Sempat disebutkan Sebagai Pegi Perong Sampai pada akhirnya Hakim Eman Sulaiman Membebaskan Yang liau dari segala tuduhan Pernah lihat wajah ini gak Mas Kapi Gak pernah Gak pernah Gak pernah juga Gak pernah Bukan warga disitu Bukan Oke Nah Kalau ini Ini namanya Sakatatal Pernah lihat wajah ini Iya Pernah lihat Mas Kapi Oke Mas Kapi lihat wajah ini Di Sekitaran Gang bakti SMP 11 Pas penangkapan Oh pas penangkapan Waktu penangkapan itu Baru kenal Berarti Enggak Soalnya ini Sekampung Rumahnya Sekampung Iya rumahnya Kampungnya di Karya Bakti Oh dia Karya Bakti juga Iya rumahnya Oh berarti deket disitu juga Rumah Sakatatal Cuma beda RT aja Oh beda RT Waktu itu katanya Usianya masih 15 tahun ya Masih Remaja tanggung lah ya Kurang tahun Mas usianya berapa sekarang Mas Kapi 30 30 ya Ini masih di bawah Mas Kapi lah Secara usia UBG ya Memang temen tongkronan Satu tongkronan Gak tau saya jarang main Jarang main Iya Kenal juga ya berarti ya Si Sakatatal Iya kenal RT Jadi penduduk RT 4 Jadi bergampingan RT 2 Ini ada gang Ini RT 4 nya Jadi tau Sekarang Pak Oke Berarti saya fokus Kepada yang Bapak kenali Saja ya Oke Nah disini nanti Bapak Coba berikan keterangan Kepada kami Pak Ya seperti yang Bapak ketahui Saja Iya Nah ini 2 ini Pak Berarti yang Bapak kenali Ini prakteknya Ada 1,3,4,5 Ada 5 disini Ikut Saka Jadi 6 lah Disini ya Dan 6 Masuk tadi ucil Kalau gak dikenali Gak masalah Saya gak masukkan Bapak pernah lihat gak Orang-orang ini Motoran Tidak lihat Gak lihat Gak lihat Ikut motoran Ikut kelompok geng motor Gak Gak lihat Gak lihat Gak lihat Oke Mas Kaffi pernah lihat gak Karena kan warga disitu Pernah lihat gak Orang-orang ini Termasuk Saka ini Pakai jaket ekstasi Kemudian Motoran Pernah gak Gak pernah Gak pernah Gak pernah lihat mereka Iya Gak pernah lihat mereka Pakai motoran Gak Setau mas Kaffi Orang-orang ini kerjanya Apa sih mas Kuli bangunan Kuli bangunan semua Termasuk Saka Kalau Saka tidak tahu Tidak tahu Tapi yang jelas ini Kuli bangunan Iya Oke semuanya mas Iya Oke Mereka punya motor gak mas Yang setahu mas Kaffi Kalau punya motor Hadi Yang punya motor Hadi Yang ini berarti ya Iya Oke Hadi ini punya motor Itu Tapi sepengetahuan mas Kaffi Mereka gak ikut Geng-geng gitu Gak tahu nih Gak tahu Iya Gak tahu Oke gak apa-apa sih Yang penting kan Cerita aja versinya mas Kaffi Karena disebutkan Ada indikasi Keterlibatan geng motor Dan lain sebagainya Dan saya juga cari informasi Waktu itu Memang lagi rame isu geng motor Betul ya Mas Kaffi ya Gak tahu Gak tahu Gak tahu juga Di jalan perjuangan Saya dengar dengan informasi Yang rame isu begal Waktu itu Rame isu geng motor Pertikaian Dan lain sebagainya Memang begitu atau gak Yang didengar Tidak tahu Gak tahu Tidak tahu Tidak tahu Oke Tapi Itulah keterangan yang disampaikan Nah sekarang saya ke mas Kaffi Mas Kaffi Waktu itu disebutkan Bahwa mas Kaffi Bersama-sama dengan orang-orang ini Malam kejadian Tanggal 27 Di warung begini Betul tidak Kenal sama Pak Rudiana? Tidak Bapak kenal Pak Rudiana? Tidak Kenal Waktu penangkapan itu ada air? Mas Kaffi Waktu itu disebutkan Bahwa mas Kaffi Bersama-sama dengan orang-orang ini Malam kejadian Tanggal 27 Di warung begini Betul tidak Bersama-sama dengan mereka Waktu itu Atau gak Melihat mereka Waktu itu Di warung gunining Di depan Gang Bakti Gak tahu mas Cerita aja mas Versi ya mas Mas Kaffi Betul bersama-sama dengan mereka Waktu itu Atau gak Melihat mereka Waktu itu di warung gunining Di depan Gang Bakti Tiga Ya pasti Gunining saya melihat Gunining melihat Oke Dan melihat mereka juga Oke Dan waktu itu bersama-sama Mas Kaffi juga ya Iya Oke Dan kami dengar Informasi ada warga yang terganggu Karena main-main gitaran Nyanyi-nyanyi Sehingga pada akhirnya Geser Yang kami dengar Kekediaman Pak Pasren Kekontakannya Pak Pasren Betul gak mas Kaffi Tidak 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 Waktu itu Malam itu Mas Kaffi memisahkan diri dari mereka Sejak kapan Sejak jam 9 Saya langsung pulang Langsung pulang Oke Mereka masih nongkrong disitu Tidak tahu Gak tahu kemana Pamit Langsung Kloyong Langsung Tanpa permisi Tanpa permisi Iya Pamitnya Kesehatan Tidak Tidak ada pamit Oke Pulangnya kemana Mas Kaffi Kerumah Kerumah Rumah yang kosong Dikontrakkan Atau Di rumah Pak RT Rumah orang tua Rumah orang tua Klobapak Maksudnya pulangnya kesitu Dan gak bersama-sama Dengan mereka lagi Tidak Berarti Terakhir ketemu itu Jam 9 Itu yang juga Sudah diperdengarkan kan Di sidang kan Waktu itu juga Itu juga disampaikan kan Jadi gak ada salah Sebetulnya Ya Pak Sondi ya Apa yang disampaikan Di persidangan Dan itu juga materi Dalam pokok perkara Yang sampaikan saya Kalau memang itu Derasa benar Waktu itu juga Sudah disumpah Disumpah kan Waktu itu Dan Jujur ya Mas Waktu itu memang Pulang disiakan Di rumah Iya Pulang disiakan Dan kemudian Disebutkan Mereka Ada yang Ia mengaku Termasuk keluarga Termasuk tetangga Lain sebagainya Mengatakan Biasa ngidap disitu Di Tempat Pak RT Di rumah kontrakannya Gitu ya Memang bener gak Biasa Main sama Mas Kavi Nongkrong disitu Dan nginap di Kontrakan itu Enggak tidak pernah Enggak pernah Iya Sama sekali gak pernah Tidak pernah Jadi rumah kosong itu Buat tempat apa Mas Kavi Ya kosong saja Kosong aja Iya Tiga hari setelah Tiga hari setelah Peristiwa itu Mas Kavi Dijemput polisi Betul? Tidak Enggak dijemput Enggak Ikut Bersama-sama Ditangkap dengan Tidak Para terpidana Enggak Enggak Cuma saya Dimintain tolong Sama Bapak Polisi itu Untuk mengantarkan motor Mengantarkan motor Iya Motor siapa? Motornya Saudara Hadi Motornya Hadi? Iya Yang kami dengar Menjaga motor lah Atau mengantarkan motor Mengantarkan Mengantarkan Iya Waktu itu ditangkapnya Dimana Mas Hadi? Formasinya Di depan SMP 11 Di depan SMP 11 Berarti dekat disitu juga Iya Waktu itu Dan waktu itu Pada disuruh mumpul Semualah disitu Dan pada itu Ditangkap disitu Sama aparat Mas Hadi ada disitu ya? Iya Mas Hadi ada disitu Sempat dibawa kantor polisi Gak Mas Hadi? Langsung ditangkap aja Mas Hadi ikut berarti ya Waktu itu ke kantor polisi ya? Oke Ikut ke kantor polisi Tidak cuma Ini mintain tolong Untuk membawakan motor Tidak ada orang lagi Oh jadi pas jajan Kebetulan aja lewat Lewat Tidak ada yang Bisa bawa motor apa Ya terpaksa Jadi pas Kapinya datang Ya minta tolong Malah sampai ke kantor polisi Udah diserahkan Kapinya pulang Tidak bawa uang Dikasih ongkos Sama polisinya Untuk Angkot Bukan Yang kami dengar malah Pak RT yang datang ke kantor polisi Tidak Kemudian waktu itulah Pak RT yang menjemput pulang Tidak Tidak Malah dikasih ongkos Sama pak polisinya Berapa tuh 5 ribu Oh 5 ribu 5 ribu Aku pulang sana Pulang Tapi sempat Terima kasih Namanya siapa Kapinya Terima kasih Sempat dimintai keterangan Enggak Saya Mengantarkan motor saja Waktu itu rame Atau Biasa aja Waktu penangkapan itu Banyak orang Yang dilihat Mas Kapi Saya lupa sih Cuma Tapi dari sekian banyak orang itu Mas Kapi lah yang diminta Untuk Antara motor Kenal gak dengan anggota polisinya Tidak Kenal sama pak Rudiana Tidak Bapak kenal pak Rudiana Tidak Kenal Waktu penangkapan itu ada air Waktu Anda mengantarkan motor Kan tadi Nyebut Ada AF yang biasa kerja di showroom Waktu di situ Kalau gak tau Itu kan Yang jadi korban Namanya Vina Dan namanya Egy Anak anggota polisi Pernah lihat gak Korban-korban itu Atau pernah kenal Mas Tidak Tidak pernah kenal Tidak Pak RT gak kenal juga Tidak Kenal Tidak Tapi kalau Yang namanya Di belakang SMP 11 itu Yang di belakang Showroom ya Kalau saya gak salah ya Showroom Itu TKP nya Tau lah pasti ya Mas Kapi ya Paling gak denger lah Pasti orang situ Tau kan Tempat Perkaranya itu Memang Di situ Suka Tempat ngumpul-ngumpul Teman-teman ini Gak tau Saya jarang main Jarang main Tapi Tadi katanya Ngumpul Di warung Ya pas itu aja Kejadi Sekali itu aja Sekali itu aja Langsung Tiba-tiba pulang Itu kan Hadi kan jarak Dengan rumah Anda Saya udah kesana Hadi Jarak dengan rumah Anda Cuman jarak Tiga rumah Atau tetangga Anda Betul ya Tapi jarang main Jarang main Iya Di rumah saja Anda sudah mengatakan Bahwa Anda disumpah Di bawah sumpah Yang Anda sampaikan Betul ya Iya Anda mengatakan Kejujurannya Mas Afi Betul juga Pak Pasren Disumpah Mengatakan Kejujuran Kami denger Pak Pasren Malah waktu Malam-malam Sidang tertutupi Itu katanya Sempat Enggak disumpah Bener gak itu Di sidang Dimana Di sidang Waktu Bapak bersaksi Di sidang Sidang Pengadilan Betul Di pengadilan Sumpah Sumpah Quran Jadi Bapak Mengatakan Kepada kami Pengadilan Kepada saya Abraham Silaban Disini Bahwa apa yang Bapak sampaikan Kepada saya hari Karena anak itu Tidak menginep Di rumah Bapak Iya Tidak nginep Di rumah Saya Itu kejujuran Betul Sesantai Itu jujur Betul Itu jujur Iya Udah disumpah Ya Udah disumpah Mas 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 Bener Bener Anda Waktu malam itu Sama Teman-teman Kuli bangunan itu Berpisah jam 9 malam Gak tahu Setelah itu Iya Tidak tahu Dan mereka gak Nginap Tidak Sesuai di persidangan Iya Sesuai di persidangan Sudah disumpah Sudah disumpah Oke Saya juga menghargai Ada pendapat Pandangan orang di luar sana Yang mengatakan Bahwa gak benar Apa yang disampaikan oleh Pak Mas Gak benar Apa yang disampaikan oleh Pak Mas Dan itu Bapak sebagai seorang lawyer Juga menghargai Tentu saja pendapat itu Tapi apapun itu Orang berpendapat itu Beropid itu Tinggal tepat dengan dia Jangan membela yang salah Teru beropi Ini menjustice Itu yang saya gak setuju Betul Pak Bapak Sempat dibully Sempat ditividasi Setelah Bapak Hadir di pengadilan Terus Tetangga katanya Pada ngusir Bapak Betul Pak Tapi kenapa Pak Kemudian Menghilang gitu Pak Tetangga katanya Pada ngusir Bapak Betul gak itu Bukan ngusir Apa yang terjadi Jadi Datang Anu orang tua Orang tua Yang ditahan Begitu Datang ke rumah saya Bilang apa Pak Jadi Minta Bahwa Anu anaknya itu Tidak Tidak melakukan Saya tidak Tidak tahu Melakukan Apa-apa-apanya Saya tidak mau Kalau misalnya Membohongkan Tadi juga Tidak boleh bohong Begitu Pak RT Pak Pasren Iya Disebut tadi oleh Pak Siswamu Ada pihak Dari keluarga Terpidana Yang datang Dan berupaya Untuk mempengaruhi Katanya bahkan Memberikan imbalan Untuk bersaksi Yang benar Seperti apa Pak Betul mau Masih ini Masih imbalan Tapi saya tolak Bapak masih ingat Keluarga siapa itu Yang ini Tidak Tapi ada Ada Bapak gak mau buka Di sini ya Apa yang disampaikan Waktu itu Ngomongnya ke Bapak Gimana Ya maafnya saja Katanya tuh Ya semuanya juga Yang ini Yang terpidana itu Tidak melakukan Saya tidak mau Udah nanti Nanti saya kasih imbalan Tidak mau Jadi Gak ada yang mempengaruhi Bapak Dalam bentuk apapun itu Dari pihak siapapun itu Bahwa Yang Bapak sampaikan Adalah yang Bapak ketahui Yang sebetul-betulnya terjadi Versi Bapak Betul Yang Bapak tahu Yang Bapak ceritakan Tidak ada tekanan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sampai 8 tahun sekarang Itu tidak ada Barusan Sekarang-sekarang ini Jadi Sampai rame begitu Jadi kaget Kaget ya Pak Iya kaget Tapi kenapa Pak Kemudian Menghilang gitu Pak Kalau misalnya Bapak merasa bahwa Apa yang Bapak sampaikan Benar Yang sebetul-betulnya terjadi Begitu ya Kenapa begitu sulit Pak Untuk menjumpai Pak Pasren Saya loh Pak Saya datang ke rumah Terserah Saya berumun Pak Mohon maaf ya Pak Saya datang Saya baik-baik datang ke sana Saya ketemu dengan Anaknya Bapak yang perempuan ya Pak Di Jakarta sempat Betul ya Pak ya Dan saya berupaya untuk Baik-baik dengan etiket baik Untuk meminta keterangan kepada Bapak Tapi disebutkan Bapak lagi tidak di rumah Terus tanya saja ke Polres Dan sebagainya Sudah disampaikan semua Kenapa sih Pak Untuk demi kenyamanan Jadi saya Istilah itu Tidak Tidak menempati rumah Sendiri Supaya untuk Kenyamanan saya Untuk Supaya aman Dan Bapak tidak berpindah-pindah tempat Tidak berpindah Hanya satu tempat itu Sebetulnya di rumah berarti ya Di rumah Tapi bukan rumah itu Bapak punya banyak rumah ini Pak RT Yang mana rumahnya Saya tahu ada dua itu Satu yang kontrakan kosong itu Masih rumah Bapak Iya Rumahnya anak Rumah anak Yang sekarang chatnya sudah ganti kan Iya Dulu kalau tidak salah chatnya warna Warna pink atau warna hijau ya Sekarang ada warna pinknya Kalau tidak salah itu Masih pink Masih pink ya Pink ya Oke Kemudian Yang rumah Bapak tinggal kan Iya Nah Bapak ada di mana Waktu itu saya cari-cari Susah Ya Tidak ada di tempat Tidak ada tempat Tidak ada untuk Demi kenyamanan Emang ada yang bikin Tidak nyaman Pak? Ya Ya Hati saya Sampai Sampai Baru Baru setengah bulan Kesini kan tuh Istri saya sampai Nangis saja Kenapa? Ya nangis Anu sih Kepikiran sih Begitu Banyak yang nyari ya? Iya banyak yang nyari Apa? Jadi Bapak itu Menyingkir Atau menjauhi publik itu Semenjak Kasusnya rame lagi Iya Oh gitu Sama Mas Tapi juga Sama Sama Oke Karena apa Mas? Karena betul-betul terganggu Iya terganggu Sampai gimana terganggu? Ceritanya Ya Gak nyaman aja Gak aman Ada yang ganggu Ada yang intimidasi Belum ada Belum ada Belum ada motor Lewat jam 11 Gitu ya Siapa dia Kita kan gak tau Apakah kebetulan masyarakat Itu kelewat Kok jam 11 Kok apa Setelah dicari Gak ketemu Kok lewat-lewat Itu jadi Was-was Tapi kan ini Kasusnya sudah Semakin rame ya Pak Iya Bapak Udah dengar Bapak dilaporkan ke polisi Udah tau? Ya kan sudah Ini di BAP Sudah di BAP ya? Sudah Artinya sudah Mengikuti prosesnya Iya sudah Oke Di BAP bukan Karena laporan orang Bukan laporan Ini yang laporan terbaru Maksud saya Pak Belum Gak tau mereka Oke belum tau ya? Oke saya jelaskan Berti ya Ini kan saya jelaskan ya Pak ya Jadi Pak Pas Ren Pas Kahvi Dilaporkan oleh Keluarga Terpidana Disebutkan Ini kaitannya dengan Kesaksian palsu Mohong Yang berakibat pada Terpidana saat ini Ada di penjara Silahkan ya Masalah versi hukum Nanti kami dari Kuasa hukum Tapi ada resiko hukumnya Apa resikonya Pak? Resiko hukumnya Kalau dia melaporkan Yang dilaporkan tadi Tidak terbukti Kami akan mengambil Langkah hukum Laporkan balik Oh iya Itu sudah pasti Ada konsekuensinya hukumnya Maka kami munggu Berarti Bapak Akan melaporkan balik Siapa-siapa saja yang Melaporkan Pak Pas Ren Dan juga Iya melaporkan Nanti kan laporan Presiden itu Ditindaklanjuti Ya kalau tidak terbukti Kami akan melaporkan balik Itu konsekuensinya hukumnya Itu konsekuensinya hukumnya Dan ini sudah kita sampaikan Pak Fitra Ramadir sudah menyampaikan Semua sudah menyampaikan Kenapa kita belum reaksi? Saya belum tahu Belum pernah dipanggil Belum di BAP Kalau dipanggil klien kami kan Pasti lewat kuasa hukum Kita tunggu Kenapa sih Pak Siswandi Bereaksinya begitu keras Bahkan sampai melaporkan itu Bahwa kan Keluarga terpidana Sasa saja mereka punya hak Apalagi mereka Tergerak dari Langkah hukum Konservasinya Berhadapan dengan hukum Oke Saya rasa tahu semua Pendekat hukum Lawyer-lawyer Kalau saya terhadap langkah hukum Ya berbalik Hukum Masa kita diam saja Kita tunggu saja Kita belum reaksi Karena saya belum tahu Faktanya Laporan berisi nomor berapa Pasal berapa yang dilaporkan Siapa yang melaporkan Saya belum tahu Kalau disebutkan Pak Bahwa putusan Praperdiliran Pegi Setiawan ini Semacam nofum Bagi para terpidana Untuk mengajukan Pek Apa komentar Pak Siswani Setahu saya Selaku praktisi hukum Tidak ada kaitannya Putusan Pek itu Menjadikan nofum Salah kaprah Sudah itu saja Saya kembali ke Pak Pasren Pak Pasren Saya balik lagi Ke peristiwa Anggal 27 Agustus 2016 silam Kami mendapatkan informasi Pak Pasren Ini Kami harus konfirmasi juga Bahwa Ada kegiatan 17-an waktu itu Pak Kegiatan Perayaan Kemerdekaan Waktu itu Yang mana Anak-anak itu Sering ngumpul Di tempat Pak Pasren Anak-anak yang saat ini Menjadi terpidana Dan itu Dibenarkan oleh beberapa Keterangan tetangga Termasuk Termasuk Apa yang disampaikan Pak Ketua RW 10 waktu itu ya Pak Bapak kenal dengan Pak Itno Ya Pak Itno Yang mengatakan bahwa Betul Bahwa pada saat itu Anak-anak itu Sering Kumpul di tempat Pak Pasren Tanggapan Bapak Anak-anak Kumpulnya bukan di rumah Koskosan Di Anak-anak Kumpulnya hanya Hanya tiga orang Siapa aja Saya Dengan Keamanan Dengan Anak-anak Sekretaris Cuman itu saja Cuman tiga itu saja Cuman tiga orang saja Tapi kan aktivitas kepemudaan Pasti melibatkan penguda setempat Hadi ikut gak Pak Tidak ada Tidak ada Tidak ada semuanya Tidak ada Yang Ada di Ini tuh Yang ada disini Tidak ada semua Hanya tiga orang saja Hanya ngebahasan Ngebahasan tuh Minta bantuan Bantuan Untuk Biaya 17 Agustusan Siapa yang minta bantuan Pak Jadi minta bantuan Nyiapin proposal Iya proposal Bapak yang nyiapin proposal itu Arti itu ya Iya Oke Jadi anak-anak muda ini Gak dilibatkan Tidak Yakin Bapak Yakin Ini kan aktivitas 17-an Bapak Biasanya kan Ada game muda Yang anutup Yang anutup Yang anutup Hanya tiga orang saja Oke Waktu itu Pak Waktu kejadian ya Pak Bapak dengar apa Tentang Vina dan Eki Itu kan Rame informasinya Pak Waktu itu Pak Dan Pak Rodiana Gak pernah ke rumah Bapak Tidak pernah Tidak lihat Tidak lihat Tidak Penal Waktu itu Pak Waktu kejadian ya Pak Bapak dengar apa Tentang Vina dan Eki Itu kan Rame informasinya Pak Waktu itu Pak Waktu kejadian Saya tidak tahu Tidak tahu Waktu itu kan disebutkan Tadi Pak Siswani Juga menjelaskan Dengan komprehensif Awalnya diduga Kecelakaan Begitu ya Pak ya Dan Bapak juga dengar Informasinya kayak gitu Tidak Tidak dengar Begitu Tidak Oke Tapi Bapak dengar lah Waktu itu peristiwa itu ya Ravina dan Eki Ada kecelakaan Atau ada insiden Di flyover talun itu Tidak Cuman Anu saja Tunggu di rumah Kata Babin Kam Kikmasnya tuh Anu Istilah tunggu di rumah Jadi saya nurut Tunggu Tunggu di rumah Tidak tahu Ada kecelakaan Atau di Mana-mana Saya tidak tahu Dan Pak Rodiana Tidak pernah ke rumah Bapak Tidak pernah Tidak lihat Tidak lihat Termasuk Kemas Kaffi juga ya Tidak pernah Komunikasi dengan Pak Rodiana Ini kan marak Pemberitaan ya Pak Iswandi Marak juga Asumsi Opini Warga yang beredar Dan kita biarkan Itu sebagai Narasi Kebebasan Berekspresi Berpendapat Tentu saja Tapi Lagi-lagi Barangkali Ada yang ingin Disampaikan nih Mas Kaffi Ada yang ingin Disampaikan Pak Pastren Ini kan Informasinya Sudah banyak Sekali yang diterima Banyak sekali Yang berseliwuran Apa yang ingin Pak Pastren Sampaikan Ngomong harapan Bapak Biar didengar orang Di Indonesia Betul Karena kan gini Pak Bapak muncul Bersama saya Abraham Silabat Dan ini wawancara pertama Bapak betul Betul kan Pak ya Wawancara Pertama Dan Mas Kaffi juga Betul ya Saya menghargai itu Tentu Pak Iswandi Saya menghargai betul Pak Iswandi Dan inilah ruang Bagi Mas Kaffi Inilah ruang Bagi Pak Pak Pastren Untuk menyampaikan sesuatu Silahkan Apa yang ingin disampaikan Ngomong Masyarakat Kerung Aduh Nggak bisa Bicara Nggak bisa ngomong Nggak peset kepada orang Ya Jangan curasa Ke rumahku dong Ini bukan seni komunikasi Pak Tapi juga ada sisi psikologis juga yang Kita juga pelajari bahwa Orang tersudut Disebut Menyampaikan Keterangan dan kesaksian palsu Tentu saja Nggak enak hati Tentu saja ada sikap hati untuk Menceritakan apa yang sebetulnya terjadi Kejujuran Kesaksian Dan Kalau saya punya prinsip seperti itu Dan saya pikir juga Pak Iswani juga seperti itu ya Pak ya semua Yang merasa bahwa Apa yang saya sampaikan ini benar Ya inilah Saya sampaikan Jadi ada yang ingin Bapak tambahan Nggak bisa ngomong Termasuk ya Mas Kavi juga Baik itu saya hargain Saya hargain Kesempatan yang sudah saya berikan Kepada Pak Pasren Dan juga Mas Kavi Untuk kemudian menyampaikan Apa pendapatnya Ataupun apa harapannya Tapi memilih untuk Memilih untuk irit bicara Di ujung Percakapan ini Ya kami juga menghargain itu Maka saya berikan Kesempatan untuk Pak Iswani Pak Iswani Apa yang ingin Pak Iswani sampaikan Terima kasih Kapasitas kami Sebagai Kenamping ya Sebagai Lawyer Pak Pasren Dan Pak Kavi Ya kita mengawal Menjaga Kebenaran Dengan fakta Dan kursi hukum Rilih ini aja Ayo Jangan terlalu banyak Komen Sebelum apa-apa Saya penjarakan Pak Pasren Beliau tahu dari anak Ya bicara aja nanti Ayo koridor ya Terutama lawyer Ya Anda bikin tiktok Tadi akan memenjarakan Ini Ini Termasuk Mk Jangan banyak ngomong Silahkan kita tempuh Ya jalur hukum Ya Karena kita adalah advokat Bicara dengan Hukum Dengan kata Dan bagaimanapun Advokat juga adalah bagian dari Pendegak hukum Betul ya Udah Jadi jangan Bikin abu-abu Yang abu-abu kita bikin terang Itu tugas advokat Memberikan bantuan hukum Jelasin Kalau salah Bapak salahnya disini Kalau salah Bapak salah disini Jangan benar Bilang salah Salah Benar-benar Itu harus Kita advokat Disumpah Terima kasih Pak Siswandi Terima kasih Mas Kavi Terima kasih Pak Pasren Lagi dan lagi Apa yang sudah kita bicarakan Tentu saja Bisa menjadi petunjuk Barangkali Memperkaya Sudut pandang Memperkaya informasi Tapi apapun itu Orang Sah-sah saja Berpendapat misalnya Tidak percaya Atau menganggap Palsu Kebohongan lain sebagainya Tapi yang kita yakini Tentu saya juga Yakin bahwa Pak Siswandi Sependapat dengan saya Bahwa yang namanya Kebenaran Dan keadilan Harus berdiri tegak Sekalipun langit Dan bumi Runtuk Dan binasan Setuju Setuju ya Pak Bahwa negara kita Negara hukum Pendegar kita hukum Kita hargai Baik Putusan hukum Terima kasih Pak Siswandi Terima kasih Mas Kavi Terima kasih Pak Pasren sudah berbincang Bersama saya Abraham Silaban Saya harus katakan Ini yang pertama Dan eksklusif Dan sekali lagi Upaya kami untuk mencari Kebenaran terus berlanjut Empat kali saya datang Kesini Dan upaya itu akan terus berlanjut Terima kasih Terima kasih Pak Pasren yang dianggap sebagai Salah satu saksi kunci Kasus pembunuhan Vina dan Eki Diduga berbohong Saat memberikan keterangan Pada tahun 2016 Yang lalu ke polisi Semuanya mau silaturrahim Sebelumnya Abdul Pasren Semuanya sempat menghilang Dan tidak diketahui keberadaannya Namun tak hanya Abdul Pasren Saja Keberadaan Ibturudiana Ayah Eki Yang juga merupakan Kapolsek Kapetakan Juga menjadi Tanda tanya Tim AB Plus pun Mendapatkan informasi terbaru Bahwa Ibturudiana Senin 15 Juli Masih berkegiatan Seperti biasa Di polsek Kapetakan Ibturudiana Memimpin apel pagi Dan melanjutkan kegiatan Dengan menghadiri Silaturahmi Keketua Kelompok Tani Dan Ternak Di Desa Kertasura Kapetakan Cirebon Jawa Barat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton